Selamat pagi para pejuang rupiah, para goeser, pecinta kesehatan, pecinta olahraga, pecinta sepeda Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, untuk kali ini saya ingin berbagi cerita bagaimana proses kami membuat frame fiksi Untuk kali ini saya ingin buat frame fiksi custom dengan geometri fiksi tsunami Dengan bentuk yang hampir mirip kebetulan pesanan dengan geometri frame tsunami guys Dan seperti biasa langkah pertama yang harus saya siapkan adalah sudut geometrinya guys Jadi untuk head tube dan seat tube nya kita sesuaikan dulu guys sudutnya guys Sesuai dengan geometri frame aslinya guys Terima kasih Terima kasih Langkah selanjutnya kita pasang seat tube nya guys Ini awal permulaan daripada perakitan kita guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati dan selanjutnya kita siapkan untuk top tube dan daun tubenya guys jadi kita sesuaikan dulu ya guys untuk panjangnya jadi kita dijiknya ini kita sesuaikan dengan panjang top tube dengan sesuai geometri aslinya guys setelah itu kita siapkan daun tubenya guys jadi daun tubenya ini kita menggunakan pipa satu setengah inch ya pipa satu setengah inch kita sedikit pipihkan sedikit mungkin next video atau di lain video kita kasih tutorialnya guys untuk pemimpihan pipa-pipa penggepengan dan untuk detail detail pembuatan yang lainnya guys jadi ini kita ringkas aja supaya tidak terlalu lama saat proses pembuatannya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita lanjut ke top tube nya guys kita potong-potong kita cowok-cowok sesuaikan dengan kondisi di jeepnya guys pada head tube dan side tube nya selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya adalah pemasangan chainstay guys jadi top tube, head tube dan si tube nya sudah terpasang sekarang lanjut ke pemasangan chainstay chainstay selamat menikmati 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 agar kita lihat lebih terus selamat menikmati selamat menikmati dan kita skip langsung ke proses epopsi ya guys jadi setelah kita finishing langsung saja ke proses epopsi guys dan lanjut ke proses pengecatan warna guys kebetulan ini dari customer minta cat warna hitam jadi sudah saatnya kita cat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan inilah hasilnya setelah beberapa saat kita masukkan oven dan sekarang sudah siap kita packing guys oke guys terima kasih dari awal sampai akhir bila ada salah kata salah pengucapkan saya minta maaf yang sebesar-besarnya semoga kalian suka dengan video-video yang saya bagikan kalau suka silakan subscribe dan like komen dan share terima kasih selamat pagi salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati